Kitab Kejadian, Pasal 33 Yaakub menemui Esau Yaakub memandang dan melihat Esau datang. Esau datang bersama 400 laki-laki. Yaakub membagi keluarganya atas 4 rombongan. Leah dan anak-anaknya 1 rombongan. Rahel dan Yusuf 1 rombongan. Dan 2 pelayan dan anak mereka 2 rombongan. Yaakub menaruh pelayannya dengan anak mereka di depan. Kemudian Leah dan anak-anaknya di belakang mereka. Rahel dan Yusuf di tempat terakhir. Yaakub sendiri keluar menuju Esau. Jadi, ia yang pertama datang kepada Esau. Yaakub sujud di atas tanah 7 kali ketika ia berjalan menuju saudaranya. Ketika Esau melihat Yaakub, ia berlari menemui dia. Ia meletakkan tangannya memeluk Yaakub dan memeluk lehernya dan menciumnya. Kemudian, mereka berdua menangis. Esau memandang dan melihat perempuan dan anak-anak. Ia berkata, Siapa semua orang yang bersamamu? Yaakub menjawab, Inilah anak-anak yang diberikan Allah kepadaku. Allah baik kepadaku. Kemudian, dua pelayan dan anak-anak mereka pergi kepada Esau. Mereka sujud di depannya. Kemudian, Leah dan anak-anaknya pergi kepada Esau dan bersujud. Menyusul Rahel dan Yusuf pergi kepada Esau dan bersujud. Esau mengatakan, Siapa semua orang yang kulihat ketika aku datang kemari? Dan untuk apa semua binatang itu? Yaakub menjawab, Inilah pemberianku kepadamu, Agar engkau dapat menerimaku. Esau mengatakan, Engkau tidak harus memberikan hadiah kepadaku. Aku berkecukupan. Yaakub mengatakan, Tidak. Aku memohon kepadamu, Jika engkau sungguh-sungguh menerima aku. Terimalah hadiah yang kuberikan kepadamu. Aku sangat senang melihat wajahmu kembali. Sama seperti melihat wajah Allah. Aku sangat senang melihat bahwa engkau menerima aku. Jadi, Aku memohon, Engkau juga menerima hadiah yang kuberikan kepadamu. Allah sangat baik kepadaku. Aku memperoleh lebih daripada yang kubutuhkan. Dengan cara itu, Yaakub meminta Esau mengambil hadiah itu. Jadi, Ia menerimanya. Kemudian Esau mengatakan, Sekarang engkau dapat meneruskan perjalananmu. Aku akan pergi bersama engkau. Yaakub berkata kepadanya, Engkau tahu bahwa anak-anakku lemah, Dan aku harus hati-hati dengan kawanan ternakku dan anak-anak ternak itu. Jika aku memaksanya berjalan terlalu jauh dalam satu hari, Semua ternak akan mati. Jadi, Pergilah lebih dahulu. Aku akan mengikutimu pelan-pelan. Aku pergi pelan-pelan, Agar sapi dan ternak lainnya selamat. Dan anak-anakku tidak terlalu lelah. Aku akan menemuimu di seir. Jadi, Esau mengatakan, Aku meninggalkan beberapa orangku bersamamu menolong engkau. Yaakub mengatakan, Engkau sangat baik, Tetapi engkau tidak usah melakukannya. Jadi, Hari itu, Esau memulai perjalanannya kembali ke seir. Yaakub pergi ke Sukot. Di tempat itu, Ia membangun sebuah rumah baginya sendiri Dan kandang kecil untuk sapinya. Oleh sebab itu, Tempat itu dinamai Sukot. Yaakub dengan selamat mengakhiri perjalanannya Dari Padan Aram ke kota Sikem di Kanaan. Ia membuat perkemahannya di ladang dekat kota. Ia membeli ladang di mana ia berkemah Dari keluarga Hamur, Ayah Sikem. Ia membayar seratus keping perak. Ia membangun mezbah di sana Untuk memuliakan Allah. Ia menamai tempat itu, El, Allah Israel. Ia membeli ladang di kota Sikem 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 di Kota S